Sepasang naga lembah iblis jilid 12. Akan tetapi, baru dua hari mereka melakukan perjalanan, mereka sudah menghadapi ancaman bahaya. Pada suatu pagi selagi mereka berjalan mendatil reng sebuah bukit, tiba-tiba saja di sebuah tikungan muncul belasan orang dan mereka tidak sempat lagi menghindar. Dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka melihat bahwa mereka adalah sepasukan prajurit pemerintah yang dipimpin oleh seorang panglima muda dan seorang wanita cantik. Panglima itu adalah Laiseng bersama istrinya, Bong KWIHWA. Betapa girang hati Laiseng ketika melihat bahwa dua orang muda itu adalah orang-orang pelarian, putra dan putri gubernurian. Dia sendiri tidak segera mengenal mereka, akan tetapi seorang pembantunya mengenal kedua orang muda itu dengan baik. Laiseng mengerti apa yang dikehendaki istrinya yang cabul itu. Dia mengerutkan alisnya. Jangan main-main, istriku. Mereka adalah orang-orang penting dan kalau kita berhasil menangkapnya, hidup atau mati, kita akan mendapatkan pahala besar dari Seri Baginda. Bong KWIHWA agak cemberut mendengar penolakan ini, akan tetapi ia tidak lagi membantah. Yen Gun dan Yen Sian tidak sempat menyingkir lagi dan terpaksa mereka menghadapi Laiseng dan anak buahnya. Dua saudara Yen, kalian memang kami cari-cari, hayo menyerah menjadi tawanan kami sebelum kami menggunakan kekerasan. Kata Laiseng sambil mencabut pedangnya. Yen Gun dan Yen Sian juga mencabut pedang mereka. Sebelum mati pantang menyerah bentak mereka dan keduanya sudah menerjang ke arah Laiseng dan Bong KWIHWA. Mereka berdua segera dikepung dan dikeroyok. Terjadilah perkelahian yang seru. Sebetulnya, tingkat kepandaian kakak beradik Yen itu sudah cukup tinggi dan seimbang dengan kepandaian Laiseng maupun Bong KWIHWA, akan tetapi karena Laiseng dibantu oleh 17 orang anak buahnya, maka dua orang kakak beradik itu menjadi terdesak hebat. Mereka berdua memainkan ilmu pedang Gobi Pai yang indah dan cepat gerakannya. Akan tetapi karena suling perak Laiseng amat liai, ditambah lagi permainan pedang Bong KWIHWA yang berbahaya sekali dengan KWI Kiam Sud, pedang setan, maka kedua orang kakak beradik itu mulai terdesak dan mereka terus mundur. Bong KWIHWA yang tidak diperbolehkan mempermainkan Yen Gun menjadi marah dan ialah yang mendesak pemuda itu, sedangkan Laiseng mendesak Yen Sian, dibantu oleh anak buahnya. Yen Sian, mempertahankan diri dengan memutar pedangnya, akan tetapi pada suatu saat, setelah ia bertahan lebih dari 50 jurus, suling perak itu menghantam pundaknya dan tubuh gadis itu terhuyung ke belakang. Kesempatan ini dipergunakan oleh Laiseng untuk menendang dan robohlah Yen Sian. Melihat ini, Yen Gun mengamuk untuk melindungi adiknya yang sudah roboh. Akan tetapi dia sendiri diserang habis-habisan oleh wanita cantik itu sehingga dia tidak berdaya untuk melindungi Yen Sian. Pada saat yang amat berbahaya bagi kedua orang kakak beradik itu, tiba-tiba terdengar suara teriakan melengking dan nampak gulungan sinar putih yang datang menyambar-nyambar. Laiseng dan Bong KWIHWA yang menangkis dengan pedang mereka terdorong mundur ke belakang. Mereka terkejut dan melihat bahwa yang muncul adalah Yang Chien, pemuda yang dipilih menjadi bengcu oleh kaum pemberontak itu titik. Yang Chien cepat memanggul tubuh Yen Sian yang pingsan dan berkata kepada Yen Gun, Yen Kong Chu, pergilah Yen Gun tahu diri. Pihak lawan terlalu banyak, maka dia pun melompat pergi dari situ. Yang Chien yang memanggul tubuh Yen Sian mengikuti dari belakang dan tidak ada yang berani mengejarnya. Laiseng dan juga Bong KWIHWA maklum bahwa mereka berdua bukan tandingan bengcu itu yang sudah pernah mengalahkan ayah Bong KWIHWA, yaitu Sian Chu KWIHWA, apalagi di samping pemuda perkasa itu masih ada Yen Gun yang tidak boleh dipandang ringan. Karena itu, biarpun dengan hati mendongkol sekali, Laiseng dan istrinya tidak berani melakukan pengejaran dan terpaksa membiarkan Yang Chien membawa pergi gadis yang sudah terluka itu. Dua orang penting, putra dan putri gubernur Yen dari Lok yang tidak dapat ditangkap. Sementara itu dengan cepat Yang Chien mengajak Yen Gun mencari tempat sunyi di dalam sebuah hutan. Setelah mendapatkan sebuah kuil kosong, dia membawa masuk tubuh Yen Sian yang masih lemah ke dalamnya, lalu dia menyuruh Yen Gun untuk berjaga di depan kuil dan dia sendiri lalu mengobati luka di pundak Yen Sian. Untuk itu, perlu dikerahkan Sien Kang karena luka oleh suling perak itu mengandung racun. Dia menurunkan Yen Sian rebah menelungkuk. Kedua tangannya lalu diletakkan di punggung dan pundak, dan dengan pengorahan Sien Kangnya, dia mendorong keluar hawa beracun dari pundak yang terkena pukulan suling itu. Akhirnya luka itu dapat disembuhkan, hanya tubuh Yen Sian masih lemah dan ia menangis sesungguhkan setelah sembuh kembali. Yang Chien menghiburnya. Untung engkau dan kakakmu tidak tertawan, nona titik. Akan tetapi kami gagal. Titik. Gadis itu menangis. Bahkan kami hamper celaka. Kalau tidak engkau yang menolong, tai hiap, kami juga menjadi tawanan. Ah, sampai kapan aku akan dapat menolong ayah ibu titik? Nona, hal itu jangan dipikirkan dulu. Tidak mungkin menyelidiki kesana membebaskan tawanan. Sama saja dengan membunuh diri. Di lokyang, selama tidak ada gerakan pemberontakan, maka semua tuduhan atas diri ayahmu belum terbukti, maka kurasa kaisar juga tidak akan menjatuhkan hukuman. Aku juga sudah memerintahkan semua saudara Kang Oum di daerah lokyang agar jangan memperlihatkan gerakan apapun. Kita perlu menyusun kekuatan lebih dulu sebelum bergerak. Nona, perjuangan memang menghendaki pengorbanan. Percayalah, pengorbanan keluarga Nona tidak akan sia-sia. Ayah Nona adalah seorang pahlawan besar bagi perjuangan bangsa kita. Kerajaan Mei yang sesungguhnya adalah kerajaan bangsa Toba dan Mongol itu, satu waktu pasti akan dapat kita hancurkan. Yang Cien mengepal tinju penuh semangat. Tapi, melihat tayah dan ibu menderita di penjara dan aku sebagai anaknya tidak berdaya menolong mereka, sungguh merupakan siksaan batin yang hebat. Tai Hiap. Gadis itu menangis lagi. Yang Cien merasa kasihan sekali. Bayangkan saja, seorang gadis putri gubernur yang biasanya hidup mewah, terhormat. Kini tiba-tiba ditinggalkan semua itu, bahkan ditinggalkan ayah ibu dan seluruh keluarga yang menjadi orang tahanan yang sewaktu-waktu nyawanya terancam bahaya. Maut. Betapa tidak hancur hatinya. Nona, ia menyentuh pundak gadis itu dengan hati yang terharu. Besarkan hatimu, tabahkan hatimu, ini semua nasib dan kita harus mengubah nasib itu dengan perjuangan titik. Yen Sian yang merasa betapa hatinya hancur itu terisak-isak dan entah bagaimana ia sudah jatuh ke dalam rangkulan Yang Cien. Pemuda ini merasa iba sekali dan Yen Sian merasa mendapatkan tempat berlindung dan tempat menyandarkan diri. Sian Moi, jangan bersedih, jangan menangis. Yang Cien tiba-tiba menyebutnya adik, tidak dapat menyebut Nona lagi. Cien Ko, bantulah, bantulah aku agar aku dapat menahan semua ini. Yen Sian menangis sambil bersandar ke dada pemuda itu. Dalam keadaan seperti itu, keduanya seperti membuka rahasia hati mereka bahwa mereka itu saling mencinta, cinta yang mungkin dinyalakan melalui rasa iba di satu pihak dan terima kasih di lian pihak. Jalan menuju cinta memang berliku-liku. Dari rasa iba yang mendalam dapat saja timbul cinta. Dari budi kebaikan juga dapat timbul rasa cinta. Setelah kedukaannya meredah, mereka lalu keluar dari dalam kuil dan Yen pun merasa lega melihat adiknya tidak apa-apa. Syukurlah kalau adikku sudah tidak apa-apa, lukanya sudah sembuh. Banyak terima kasih atas pertolonganmu, yang Tai Hiap. Kalau tidak ada Tai Hiap datang menolong, tentu kami berdua sudah tertangkap musuh, katanya. Koko, sudah bukan waktunya lagi bagi kita untuk bersungkan-sungkan dan menyebut Tai Hiap kepada Cien Ko. Bukankah kita sekarang sudah seperti keluarga sendiri? Bukankah begitu, Cien Ko titik? Yang Cien mengangguk dan tersenyum. Benar apa yang dikatakan oleh Sian Moi, Gun Tua Ko titik? Pernyataan ini membuat wajah Yan Gun berseri gembira dan sedikit banyak dia sudah dapat menduga bahwa ada hubungan yang lebih mendalam antara adiknya dan pendekar sakti itu. Ah, banyak terima kasih, Cien Teh, adik Cien, atas kehormatan yang diberikan kepada kami. Sekarang kita akan kemana titik? Tidak ada lain jalan, kita harus kembali. Aku bermaksud untuk menemui Gubernur Gak dan Choa Chiang Kun, melihat bagaimana sikap mereka dalam menghadapi penangkapan Gubernur Yan Dilok Yang, sekalian memperkenalkan diri titik. Cien Ko, biarkan aku ikut membantumu. Membantu perjuanganmu bagiku sama dengan membantu pelepasan ayah ibuku, karena mereka itu ditangkap demi perjuangan melawan pemerintah penjajah pula titik. Baik, Cien Moi, engkau boleh ikut denganku agar Gubernur Gak percaya. Dan ku harap Gun Ko suka menyusul Ah Kau ke selatan, melakukan penyelidikan terhadap kerajaan San. Nanti sehabis menemui General Gak dan Choa Chiang Kun, kami pun akan menyusul ke selatan titik. Yan Gun menyanggupi dan berangkatlah mereka ke selatan. Sejak saat itu, hubungan antara Yan Sian dan Yang Cien semakin akrab dan keduanya tidak syak lagi bahwa mereka saling mencinta bagi Yang Cien. Yan Sian adalah seorang gadis yang bangsawan, gagah perkasa, berbudi dan juga berjiwa pahlawan sehingga pantas untuk menjadi kekasih dan pasangannya. Kita tengok keadaan di Kerajaan San. Kerajaan ini berada di selatan dengan Sungai Huai, dan kota rajanya adalah Nan. King. Sebuah kerajaan kecil, sisa dari kerajaan yang dulu dikalahkan oleh Kerajaan Huai di jaman Semko. Kerajaan Toba masih menggunakan nama Kerajaan Huai, walaupun sesungguhnya yang berkuasa adalah orang-orang bersuku bangsa Toba, sebuah suku bangsa Mongol yang besar. Kerajaan San dipimpin oleh San Wong Te yang sudah berusia 50 tahun. Kerajaan ini kecil saja, namun cukup kuat dan telah mengerahkan pasukannya di perbatasan utara untuk membendung gerakan Kerajaan Huai atau Toba yang hendak menundukannya. Musuh besar pasukan San Wong Te ini adalah pasukan yang dipimpin oleh Coa Chiang Kun yang berada di sepanjang Sungai Huai. Coa Chiang Kun dengan pasukannya itu selalu menyerang pasukan San di sepanjang perbatasan, akan tetapi mendadak saja San Wong Te menerima kontak dari Keksu Kerajaan Toba yang agaknya menawarkan perdamaian. Bahkan pasukan Coa Chiang Kun, walaupun tidak ditarik mundur dari perbatasan, mulai menghentikan serangannya. San Wong Te adalah seorang kaisar yang lemah pula. Pekerjaan sehari-hari hanya mengejar kesenangan pribadi, pelesir dan mengumpulkan selir yang cantik-cantik sebanyak mungkin. Bagian atau daerah selatan memang terkenal dengan wanita-wanitanya yang lembut dan cantik. Pengejaran kesenangan ini tentu saja membuat pemerintahannya menjadi lemah dan kekuasaan terjatuh ke tangan para taikam dan para pejabat tinggi. Terutama sekali Owoyang Koksu, dia boleh dibilang menjadi penguasa tertinggi karena urusan pemerintahan hampir sebagian besar berada di tangannya. Kaisar yang malas mengurus urusan negara itu menyerahkannya kepada Owoyang Koksu sehingga kekuasaan Koksu ini amat besar untuk Kerajaan San. Setelah mendapat kontak dari utusan Louis Koksu dari Kerajaan Woyang atau Toba, Kaisar segera mengundang Koksu Owoyang untuk berbicara tentang hal itu. Harap paduka tidak terkecoh oleh penawaran damai dari pihak mereka, kata Owoyang Koksu. Kalau Kerajaan Woyang mengajak damai, hal ini tentu dilakukan karena mereka melihat suatu keuntungan dari perdamaian itu. Apa keuntungannya bagi mereka kalau berdamai dengan kita? Sudah jelas, Yang Mulia. Kalau mereka berdamai dengan kita, mereka akan lebih mudah menundukkan kerajaan-kerajaan kecil di seluruh selatan. Dan kalau semua kerajaan sudah ditundukkan, baru mereka akan menghantam kita kembali. Di lain pihak, apakah keuntungan kita? Kita tidak mempunyai keperluan ke utara, seperti mereka mempunyai keperluan menundukkan kerajaan-kerajaan kecil di barat dan selatan. Tidak, Sri Baginda, penawaran damai ini hanya merupakan jebakan belaka demikian Owoyang Koksu memberi nasihatnya. Akan tetapi kalau kita menolak begitu saja, mereka tentu akan memperkuat pasukan di perbatasan dan menyerang kita. Bagaimanapun juga, kekuatan mereka lebih besar dibandingkan kekuatan kita. Kita tidak menolak secara keras, juga tidak menerima, kita mengulur waktu sambil mencari siasat untuk mengatasi keadaan ini, Sri Baginda. Bahkan hamba mendengar bahwa pemerintahan kerajaan WI mulai ada bentrokan dengan para pejabat di Nam Kiang. Kalau keadaan ini dikembangkan, baik sekali untuk kita. Hamba mendengar bahwa Coa Chiang Kun pemimpin pasukan di perbatasan Rungan untuk menarik mundur pasukannya, juga Gubernur Gak Chondong untuk bersekutu dengan Coa Chiang Kun. Agaknya para pejabat daerah itu mulai membangkang kepada perintah kerajaan WI yang sepenuhnya dipegang oleh bangsa Toba itu. San Wong Teh mengangguk-angguk. Kalau begitu benar kata-katamu tadi. Kita mengulur waktu sambil melihat keadaan agar dapat bertindak sesuai dengan keadaan titik. Demikianlah, kerajaan San di sebelah selatan Sungai Huai, mulai mengatur siasat mereka. Di selatan dan barat memang banyak terdapat kerajaan-kerajaan kecil yang dulunya dikuasai oleh para gubernur yang kemudian memerontak dan berdiri sendiri-sendiri setelah Perang Semkok dan kerajaan WI keluar sebagai pemenang. Namun, karena kemudian kerajaan WI dikuasai oleh bangsa Toba, Maka banyak pejabat memisahkan diri dan mendirikan kerajaan-kerajaan kecil di daerah-daerah, menyusun pasukan sendiri untuk menjaga kedaulatan kerajaan kecilnya. Kerajaan WI atau Toba menjadi semakin lemah dan tidak berdaya. China yang dulunya sudah dipersatukan ketika zaman kerajaan Qing, setelah Perang Semkok menjadi terpecah belah menjadi ratusan atau puluhan kerajaan kecil yang berdiri sendiri-sendiri. Pada suatu hari, di Nanking muncul seorang pemuda. Dia adalah Kang Kau Chu atau Akau. Seperti telah kita ketahui, Akau ini menerima tugas penting dari Suhengnya, yaitu untuk menyelidiki keadaan di negara atau kerajaan San, bahkan membawa sepucuk surat dari Yang Chien sebagai bengcu dunia Kangowo untuk diserahkan kepada Kaisar San Wong Tekalau saatnya tiba. Kehadiran pemuda tinggi besar yang agak kehitaman namun nampak gagah perkasa itu tidak mendatangkan banyak perhatian. Akau memasuki sebuah rumah makan dan memesan makanan dengan kata-kata pendek. Bagaimanapun juga, kalau dia terlalu banyak bicara, tentu lugat bicaranya akan diketahui orang bahwa dia datang dari utara, walaupun di situ terdapat pula tidak sedikit orang yang berasal dari utara. Setelah makan minum, Akau lalu keluar dari rumah makan dan pergi melihat-lihat. Dari jauh dia melihat serombongan pengemis sedang menuju ke sebuah pasar, tentu untuk minta sedekah. Para pengemis ini jelas dari satu kelompok karena memiliki kesamaan yaitu tongkat mereka. Tongkat itu pada ujungnya dipasangi besi dan dia sudah mendengar dari suhengnya bahwa di selatan terdapat sebuah perkumpulan pengemis yang terkenal dengan nama Tiatung Kaipang, perkumpulan pengemis tongkat besi titik. Agaknya mereka ini adalah para anggota Tiatung Kaipang. Maka, Akau mempercepat langkahnya untuk mengejar. Akan tetapi, ternyata para pengemis yang jumlahnya sembilan orang itu tidak pergi ke pasar, melainkan menghampiri sebuah rumah penginapan. Mereka mendatangi pengurus rumah penginapan dan Akau dapat mendengar seorang di antara mereka yang agaknya menjadi pimpinan, orangnya tinggi kurus, berkata dengan suara keras. Cepat panggil keluar nona berpakaian hijau yang kemarin malam telah menghajar tiga orang kawan kami, atau kami akan mengobrak abrik tempat ini titik. Nada suaranya mengancam dan pengurus. Rumah penginapan itu menjadi ketakutan. Baik, baik, bersabarlah, akan kupanggilkan nona itu titik. Akau pura-pura duduk agak menjauh dan melihat apa yang akan terjadi. Tak lama kemudian, pengurus itu keluar lagi diikuti seorang gadis yang membuat Akau melonjak karena kaget. Ji Goat. Tak salah lagi. Ji Goat lah gadis yang baru muncul itu, dan karena perhatian Ji Goat tertuju kepada para pengemis, maka gadis itu pun tidak melihatnya. Gadis itu memang Ji Goat. Dalam perantauannya untuk meluaskan pengalaman, ia telah menyeberangi sungai setelah meninggalkan Yang Cien dan memasuki daerah kerajaan San sampai ke kota raja, yaitu Nanking. Setelah berhari-hari berada di situ, pada suatu hari ia melihat tiga orang pengemis sedang berbuat kurang sopan terhadap dua orang wanita kakak beradik. Tiga orang pengemis itu minta-minta sambil merabah-rabah tubuh orang. Melihat ini Ji Goat menjadi marah dan menegur para pengemis. Akan tetapi tiga orang pengemis itu menjadi marah dan menyerangnya dengan tongkat besi mereka. Ji Goat tentu saja menjadi semakin berang dan ia menghajar mereka sehingga tiga orang pengemis muda kurang ajar itu lari tunggang-langgang. Itulah sebabnya pagi hari ini sembilan orang pengemis tongkat besi mendatangi rumah penginapan di mana Ji Goat bermalam. Tadi, pengurus rumah penginapan memberitahu bahwa datang banyak pengemis minta bertemu dengannya. Tahulah Ji Goat bahwa hal ini tentu ada hubungannya dengan peristiwa kemarin, maka ia pun sudah siap siaga, keluar sambil membawa pedang di punggungnya. Dan benar saja, di luar rumah penginapan telah menanti sembilan orang pengemis yang wajahnya pengis, dipimpin oleh seorang pengemis jangkung kurus. Tanpa ragu-ragu Ji Goat melangkah lebar menghampiri sembilan orang pengemis yang berada di halaman depan itu dan bertanyalah ia dengan suara lantang, kalian mencari aku titik. Suara pertanyaannya mengandung tantangan dan memang gadis itu seperti biasanya, pemberani. Si jangkung lalu melangkah maju menghadapinya dengan alis berkerut. Nona, kami mendengar laporan bahwa Nona telah memukuli tiga orang anggota kami. Benarkah itu dan mengapa Nona melakukan pemukulan ah, itukah? Memang benar. Aku melihat tiga orang pengemis muda berbuat kurang ajar kepada dua orang Nona. Mereka itu minta sedekah dengan care yang tidak wajar, tangan mereka merabah-rabah dan mencolek-colek tubuh kedua orang Nona itu. Hal ini membuat aku marah dan menegur tiga orang pengemis muda itu. Eh, mereka tidak menerima kesalahan, malah mereka menyerangku. Siapa tidak menjadi marah? Maka aku lalu menghajarnya. Kalian ini tentu golongan lebih tua dan lebih tahu sopan santun. Mengapa tidak kalian tegur perbuatan saudara muda kalian itu titik? Si jangkung mengerutkan alisnya. Nona, untuk menyelesaikan urusan ini, Nona dipanggil oleh pimpinan kami. Marilah Nona ikut bersama kami untuk menghadap pemimpin kami sehingga di sana akan diurus siapa yang bersalah dalam hal ini titik. Hem, aku tidak bersalah. Mengapa aku harus menghadap pimpinan kalian? Kalau dia perlu denganku, dialah yang harus datang menemuiku di sini. Aku tidak mau menghadap dia, kata Jigoat yang bukan saja merasa tidak enak dipanggil seperti itu. Akan tetapi juga darah ini menganggap bahwa mendatangi sarang kaipang itu merupakan bahaya besar, berbeda kalau ia menemui pemimpinnya di tempat umum. Nona, pemimpin kami sudah memerintahkan demikian, dan Nona tidak boleh menolak titik. Hem, perintah itu untuk kalian. Untukku dia tidak berhak memerintah apapun. Aku tidak bersalah, sebaliknya anak buahnya yang bersalah, maka kalau dia hendak bicara denganku tentang urusan itu, sudah sepatutnya kalau dia yang datang mencariku ke sini, bukan aku yang menghadapnya titik. Nona, engkau berani membantah kehendak pangcuk kami kini si jangkung menjadi marah dan sudah melintangkan tongkat besinya di depan dada. Kenapa tidak berani? Ia bukan pangcukku, bantah Jigoat, nampak tenang dan sedikit pun tidak nampak takut. Kawan-kawan, kita tangkap gadis sombong ini si jangkung membentak marah. Pada saat itu, akau merasa bahwa sudah tiba saatnya dia harus campur karena kalau dibiarkan Jigoat pasti akan menghadapi pengeroyokan. Bukan dia khawatir, karena gadis itu memiliki kepandayan tinggi pula, akan tetapi sungguh tidak enak kalau terjadi perkelahian di negeri orang titik. Tahan dulu tanda seru dia berteriak dan lari menghampiri. Akau tanda seru Jigoat berseru girang sekali melihat pemuda ini, girang dan juga heran karena sama sekali tidak mengira akan bertemu dengan pemuda itu di negeri san. Jigoat, tahan dulu, jangan berkelahi akau yang juga berang bertemu dengan gadis yang telah merebut cinta di hatinya itu. Biar aku bicara dengan mereka titik. Sementara itu, si jangkung yang melihat akau yang tubuhnya tinggi besar, mengerutkan alisnya dan membentak, orang muda, harap engkau jangan mencari penyakit dan mencampuri urusan kami dengan gadis muda ini titik. Sobat, gadis ini adalah seorang sahabatku, tidak mungkin aku tidak mencampuri. Akan tetapi aku mencampuri. Akan tetapi aku mencampuri untuk mendamaikan. Ketahuilah, kami adalah sahabat-sahabat baik dari Hei Kaipang di utara, maka dengan memandang para sahabat dari Hei Kaipang, kami berdua mengharap pengertian kalian dan tidak menganggap kami sebagai musuh titik. Si jangkung nampak ragu ketika mendengar disebutnya Hei Kaipang, perkumpulan pengemis terbesar di saat itu. Akan tetapi, nona ini tidak mau menerima panggilan pangcu kami untuk membicarakan urusan ia memukuli tiga orang anak buah kami titik. Karena ia menaruh curiga kepada kalian. Akan tetapi dengan adanya aku di sini, biarlah kami berdua menghadap pangcu kalian, karena kebetulan sekali aku pun menerima pesan dari Beng Cu kami untuk menghubungi kalian titik. Beng Cu? Si jangkung semakin ragu. Baiklah, mari kita pergi menghadap pangcu titik. Ji Goat dan Akau mengikuti mereka. Ji Goat berjalan di samping Akau dan gadis itu sudah sibuk menghujaninya dengan pertanyaan kenapa Akau berada di tempat itu. Aku merasa seperti mimpi bertemu denganmu di tempat ini, Akau ada apakah engkau ke sini dan kapan engkau tiba titik. Baru beberapa hari yang lalu dan nanti saja ku ceritakan sejelasnya, Ji Goat. Akan tetapi aku sendiri pun merasa seperti mimpi bertemu denganmu di sini. Sungguh pertemuan yang tidak disangka-sangka namun amat membahagiakan hatiku, ucapan Akau ini demikian bersungguh-sungguh sehingga Ji Goat tersenyum dan tersipu. Mereka tiba di sarang Tia Tung Kaipang yang berada di perkampungan miskin. Mereka segera dihadapkan seorang pengemis berusia 50 tahun lebih yang tubuhnya kekar dan berotot, tidak pantas menjadi pengemis. Pengemis yang menjadi ketua Tia Tung Kaipang ini memang seorang yang bertubuh kuat sekali, dan dia terkenal dengan permainan tongkatnya. Namanya Chai Kui dan sebutannya Chai Pangcu. Dia hidup seorang diri, tidak menikah dan sejak belasan tahun menjadi ketua Tia Tung Kaipang dan disedani oleh semua anak buahnya. Pengemis jangkung setelah menghadap ketuanya lalu memberi laporan bahwa Nona itulah yang kemarin telah menghajar tiga orang anak buah mereka. Dan siapakah orang muda ini? Mengapa dia turut datang tanya Chai Pangcu dengan suaranya yang lantang? Menurut pengakuannya, dia sahabat gadis itu dan dia adalah sahabat dari Hei Kaipang di utara, Pangcu titik. Chai Pangcu kini memandang kepada Jigoat dan Akau, matanya memandang penuh selidik. Benarkah, orang muda, engkau sahabat baik Hei Kaipang benar, Pangcu? Aku mengenal Chulokai, Seng Lokai dan banyak pemimpin Hei Kaipang yang lain. Juga aku adalah sete dari Bengcu kita yang baru titik. Hem, Bengcu yang mana kau maksudkan titik? Bengcu yang Cien, yang baru saja dipilih di Taisan, tentu Pangcu juga sudah mendengarnya titik. Hem, kami tidak mengikuti pilihan itu, walaupun beritanya sampai ke sini. Siapakah namamu, orang muda? Dan siapakah pula nama Nona ini titik? Nama ku Cien Kau Chu, dan Nona ini bernama Jigoat. Kami sungguh tidak pernah mempunyai rasa permusuhan dengan para Kaipang, titik. Nona, engkau telah menghajar tiga orang anak buah kami dan engkau berani mengatakan bahwa engkau tidak memusuhi kami? Kami adalah orang-orang miskin yang mengandalkan nafkah dari minta-minta sedekah. Kenapa engkau begitu tega untuk memukuli tiga orang anggota kami? Pangcu, aku tidak bersalah. Seyugianya Pangcu menegur tiga orang pengemis muda itu. Mereka bukan mengemis, akan tetapi mereka berbuat kurang ajar terhadap dua orang Nona. Mereka minta sedekah sambil meraba dan mencolek tubuh dua orang gadis itu, tentu saja aku lalu menegur mereka. Akan tetapi, tiga orang pengemis muda itu malah menyerangku, maka terpaksaku hajar mereka. Apakah Pangcu hendak menyalahkan aku dalam urusan ini? Ji Goat berkata dengan sikap menegur dan menantang. Wajah Pangcu itu penuh kerut-merut. Panggil ketiga orang anggota kita itu ke sini bentaknya kepada si Jangkung. Si Jangkung pergi dan tak lama lagi kembali dengan tiga orang pengemis muda yang nampak ketakutan. Hayo kalian katakan, apa benar kalian kemarin ketika minta sedekah, kalian meraba-raba dan mencolek-colek tubuh dua orang gadis? Hayo jawab yang benar bentak Cai Pangcu. Kalau perlu, aku dapat mengajak dua orang gadis itu ke sini menjadi saksi cepat Ji Goat yang cerdik berkata untuk menakuti tiga orang pengemis itu. Tiga orang pengemis muda itu saling pandang dan seorang di antara mereka berkata, maaf, Pangcu, kami, kami hanya main-main saja. Titik. Main-main dan mencolek-colek tubuh gadis-gadis itu bentak Seng Ketua. Ya, ya, ya. Tapi, hanya main-main. Titik. Jahanam. Kalian melanggar pantangan kita. Hayo beri hukuman masing-masing 20 kali. Seret mereka keluar titik. Tiga orang pengemis muda itu diseret keluar dan terdengarlah suara berdebok ketika mereka dipukuli, disusul teriakan-teriakan kesakitan mereka. Akau mengangkat kedua tangan memberi hormat. Pangcu telah bertindak tepat, tahu bahwa yang bersalah haruslah diberi hukuman agar lain kali tidak mengulang kembali kesalahannya. Kami mengucapkan terima kasih titik. Nanti dulu, orang muda. Aku Cai Kui tidak suka melihat anak buah dihina orang luar. Nona ini sudah memperlihatkan kepandainya, maka setelah tiba di sini, kami ingin menguji, apakah sudah sepatutnya kalau ia memberi hajaran kepada anak buah kami sebagai golongan yang lebih tinggi titik. Akan tetapi, Pangcu. Kata Akau, Akau, biarlah kalau Cai Pangcu hendak mengujiku. Jangan dikira bahwa aku takut menghadapi ujian itu, kata Ji Goat dengan suara menantang. Kami tidak berniat bermusuhan. Apalagi karena kalian menyatakan menjadi sahabat dari Hei Kai Pang yang kami pandang tinggi. Akan tetapi sebelum menguji kalian. Bagaimana kami dapat menghargai kalian? Sebelum kita membicarakan hal-hal penting, lebih dulu kami harus berkenalan dengan ilmu kalian agar matuk kami lebih terbuka lagi titik. Dia memberi isyarat kepada seorang yang usianya sekitar 40 tahun dan berkedudukan wakil ketua. Nama wakil ketua itu adalah Bitunbo, seorang yang juga ahli memainkan tongkat besi dan dalam hal ilmu silat hanya kalah sedikit dibandingkan Seng Ketua. Tunbo, engkau yang menguji kepada Nona Ji Goat ini titik. Baik, Pangcu. Silahkan Nona, kata Bitunbo yang bertubuh sedang dan mukanya penuh berwok itu. Dia sudah melintangkan tongkat berujung besi di depan dadanya. Ji Goat melihat tempat itu cukup luas untuk bertanding silat. Melihat kerb pengemis itu memegang tongkat, tahulah ia bahwa lawan ini tentu memiliki ilmu tongkat yang cukup liai, oleh karena itu ia pun menghunus pedannya, yaitu sepasang pedang pendek yang sarungnya menjadi satu. Nampak sinar berkilauan ketika sepasang pedang pendek dicabut. Aku sudah siap, silahkan, kata Ji Goat yang memasang kuda-kuda yang manis di depan Bitunbo. Pengemis ini segera menggerakkan tongkatnya, memainkan ilmu tongkat besinya dengan gerakan yang tangkas, cepat dan mengandung tenaga. Namun, gerakannya itu sama sekali tidak cepat bagi Ji Goat bahkan lamban sekali sehingga dengan mudah gadis ini dapat menghindarkan serangan pertama, lalu membalas dengan pedang pendeknya, yang melakukan gerakan menggunting dari kanan-kiri. Ji Goat adalah murid Toat Beng Giamong Luitat dan ia sudah mempelajari ilmu pedang yang hebat dari koksu itu, ialah Loh Aik Yamsud, ilmu pedang pengacau lautan titik. Maka begitu ia memainkan sepasang pedangnya dengan ilmu itu, di Tunbo menjadi pening kepalanya. Dia hanya melihat dua gulungan sinar pedang yang melingkar-lingkar dan menggulungnya sehingga tongkatnya menjadi kacau gerakannya, dia hanya mampu memutar tongkatnya untuk melindungi dirinya dari sambaran kedua pedang yang mengamuk bagaikan dua ekor naga bermain di angkasa itu. Jelas bahwa tingkat kepandayan wakil ketua Tiatung Kaipang itu jauh berada di bawah tingkat Ji Goat. Akan tetapi Ji Goat juga maklum bahwa mereka berada di daerah orang dan amat tidak baik kalau sampai mendatangkan perasaan dendam. Maka ia pun tidak terlalu mendesak dengan sepasang pedangnya, dan ketika mendapat kesempatan ia tidak mau melukai lawan dengan pedangnya, hanya mengirim tendangan yang membuat tubuh lawan terhuyung ke belakang. Melihat lawan tertendang dan terhuyung, ia pun menahan sepasang pedangnya dan berdiri tegak, tidak mengejar. Di Tunbo juga bukan seorang yang tidak tahu diri. Dia sudah sejak tadi maklum bahwa dia pun bukan lawan seimbang nona ini yang amat lihai. Bahkan dia mengerti pula bahwa lawannya sengaja tidak ingin melukai, maka diam-diam dia berterima kasih. Melihat nona itu tidak mengejar, Di Tunbo lalu melompat ke belakang, memberi hormat kepada Ji Goat sambil berkata, Ilmu pedang Ji Siol Chia memang hebat, aku mengaku kalah titik. Ah, engkau terlalu mengalah, kata Ji Goat sambil tersenyum. Cai Pangcu mengangguk-angguk. Dengan ilmu kepandayanmu itu nona, engkau memang pantas mewakili kami memberi hajaran kepada anak buah kami yang menyelawing. Sekarang, kami ingin sekali mengenal ilmu silat dari saudara Chian Kau Chiu titik. Silahkan, Pangcu, kata Akau dengan sikap sederhana namun tegak, dan dia pun sudah siap. Ketua Cai berdiri di depan pemuda itu. Ketua itu tubuhnya memang kokoh, akan tetapi berhadapan dengan Akau dia kelihatan agak pendek. Kedua lengannya yang nampak itu begitu penuh otot yang melingkar-lingkar, nampak kuat sekali. Orang muda, karena engkau adalah tamu kami dan engkau datang dari hakikaipang, Maka marilah kita mengadu ilmu dengan tangan kosong saja. Sungguh tidak enak kalau kita menggunakan senjata kemudian di antara kita ada yang terluka. Tadi, wakilku tidak terluka hanya karena kebijaksanaan nonaji saja. Mari kita bertanding mengadu kepandayan dan tenaga titik. Cian kau cuma lumbahwa agaknya ketua kaipang ini hendak mengambil keuntungan dari tenaganya yang agaknya besar. Diam-diam dia pun girang karena tidak harus menggunakan Hekliong Pokiam yang tentu akan menarik perhatian sekali karena pokiamnya itu amat tajam dan ampuh. Baiklah, Pangcu, aku sudah siap, katanya sambil berdiri tegak di depan ketua itu. Orang muda, lihat serangan ku titik. Tiba-tiba Cai Kui membentak dan dia sudah melompat ke depan dan menghantamkan tangannya yang kokoh kuat itu ke arah dada Akau. Akau mengelak dengan mudah, akan tetapi tangan yang luput memukul itu lalu menggunakan gerakan mencengkramu untuk menangkap lengan Akau. Kembali Akau mengelak dari cengkraman sambil menggeser kakinya ke belakang. Saip Pangcu mendesak dengan mengayun kakinya menendang ke arah pusar. Sekali ini Akau menangkis dengan tangannya. Duh kaki itu terpental akan tetapi Akau merasa. Betapa tangannya pun tergetar. Tahulah dia bahwa tenaga tendangan lawan cukup kuat akan tetapi tidaklah terlalu kuat baginya. Ketika Cai Pangcu memukul lagi, kembali dia mengerahkan tenaganya menangkis. Dan sekali ini pertemuan kedua lengan membuat Cai Pangcu menyerengai kesakitan dan cepat melompat ke belakang, memutar tubuh dan dengan gerakan memutar itu kakinya terayun cepat sekali menuju ke arah dada Akau. Akau mengelak lagi dan kini mulai membalas dan terjadilah pertandingan tangan kosong yang seru. Saling serang, saling elak, dan kadang mereka beradu lengan, sehingga beberapa kali tubuh mereka tergetar saking kerasnya lengan atau kaki beradu. Setelah lewat 30 jurus, Cai Kui mulai terengah dan kedua tangan dan kakinya terasa nyeringeri. Dan ketika Akau mempercepat gerakannya, dia pun terdesak hebat, hanya mampu mengelak dan menangkis saja, sama sekali tidak mampu lagi balas menyerang. Suatu saat, Akau yang sudah menguasai pertandingan itu, melompat-lompat dengan cekatan sekali seperti monyet, dan Cai Kui menjadi bingung karena beberapa kali dia kehilangan lawan dan tahu-tahu lawan itu sudah berada di belakangnya sambil menepuk punggungnya. Kalau Akau mau tentu saja tepukan itu dapat diubah menjadi hantaman yang tentu akan membuatnya robo. Setelah beberapa kali disentuh seperti itu, akhirnya Cai Pangcu melompat ke belakang dan tubuhnya basah oleh keringat. Cian Tai Hiap sungguh hebat, aku mengaku kalah katanya tanpa malu lagi. Memang dia tahu bahwa dia kalah jauh. Pangcu yang terlalu mengalah, kata Akau dengan hati girang karena dia tahu bahwa dia dan Ji Goat telah dapat menundukkan hati orang-orang Tia Tung Kai Pang ini. Mereka lalu dijamu. Biarpun hanya perkumpulan. Pengemis, akan tetapi ketuanya dapat menjamu dengan hidangan yang lumayan, dibelikan dari rumah makan terbesar. Dalam makan bersama inilah, para pimpinan Kai Pang itu mengadakan pembicaraan dengan Akau dan Ji Goat. Karena Ji Goat dalam perjalanannya ke kerajaan San hanya untuk berpetualang, maka ia lebih banyak diam dan menyerahkan percakapan kepada Akau yang membawa tugas dari Yang Cian. Akau menceritakan tentang keadaan Hei Kai Pang dan tentang pemilihan Beng Cu di mana Yang Cian terpilih sebagai Beng Cu, akan tetapi betapa dalam pemilihan Beng Cu itu, Kok Su Kerajaan Wei telah bertindak licik hendak melakukan penangkapan kepada mereka yang tidak mau memihak pemerintah penjajah. Sekarang, agaknya pemerintah Toba telah membentuk suatu keadaan tandingan dalam dunia Kang O, kata Akau. Mereka memilih seorang pembantu Kok Su sebagai Beng Cu, dia adalah Tian Te Chiu Kwei. Ah, datuk sesat itu kata Cai Pang Cu. Benar, sebagian besar yang mengikuti jejak Tian Te Chiu Kui adalah para tokoh Kang O yang sesat. Semua Kai Pang di utara memihak Yang Beng Cu, bahkan semua perkumpulan dan partai silat besar biarpun tidak secara terang agar tidak dimusuhi pemerintah, diam-diam menyatakan mendukungnya, hanya tinggal menanti dimulainya perjuangan melawan penjajah. Sekarang Yang Beng Cu mengutus aku untuk menghadap San Wong Te, untuk mengajak kerjasama, tidak tahu bagaimana pendapat Pang Cu dalam hal ini titik. Ketua Kai Pang itu menghela nafas panjang. Ah ah ah, kalau bicara tentang kaisar kami, tidak jauh bedanya dengan raja-raja yang lain. Kerjanya hanya mengejar kesenangan belaka dan semua kekuasaan berada di tangan para pejabat. Tinggi dan tai kam, terutama di tangan O yang kok su. Kami rasa, lebih baik kalau tai hiap berhubungan dengan O yang kok su, karena dialah yang akan menentukan apakah tai hiap dapat menghadap kaisar atau tidak. Akan tetapi, tai hiap juga harus berhati-hati, karena O yang kok su adalah seorang yang amat licik dan cerdik, bukan main. Kami mengharapkan bantuan Pang Cu dalam hal ini agar kami dapat berhubungan dengan O yang kok su dan dapat menghadap kaisar kerajaan santitik. Jangan khawatir, tai hiap. Bagaimanapun juga kami merasa bersatu dengan Hei Kai Pang, apalagi kalau Yang Pang Cu sudah diakui oleh seluruh Kai Pang di utara, dengan sendirinya kami pun siap untuk mengakuinya dan menaati pesannya. Sebetulnya apa yang hendak dilakukan oleh Yang Beng Cu, tai hiap titik, tentu saja berjuang mengusir penjajah Mongol dari tanah air. Dan untuk itu, Beng Cu akan menghimpun semua kekuatan dari berbagai pihak untuk bersatu, karena tanpa persatuan yang kokoh, tidak mungkin dapat mengusir penjajah yang masih memiliki pasukan yang amat kuat titik. Akan tetapi untuk menghimpun semua itu, membutuhkan biaya yang amat besar, tai hiap titik. Untuk itu sudah diatur pula oleh Beng Cu. Kalau masanya tiba, maka soal biaya tidak menjadi masalah. Beng Cu sudah mempunyai sumber dengai yang cukup untuk membiayai suatu angkatan perang yang jumlahnya besar titik. Bagus, kalau begitu mari jiwi kami antar untuk menghadap Ouyang Kok Su karena hanya dia yang dapat memungkinkan jiwi menghadap Kaisar. Akan tetapi berhati-hatilah, Ouyang Kok Su amat cerdik dan dia memiliki banyak jagoan silat yang liat titik. Terima kasih, Pang Cu. Kami akan bersikap hati-hati sekali, jawab Akau Girang karena tak disangkanya akan. Demikian mudah dia melaksanakan tugas yang diberikan Yang Chin kepadanya. Dengan perantaraan Cai Pang Cu, Akau dan Ji Goat pada suatu pagi mendapat kesempatan menghadap Ouyang Kok Su. Akau dan Ji Goat menghadap pejabat tinggi itu di tempat tinggalnya, dan mereka melihat bahwa Kok Su itu adalah seorang laki-laki berusia sekitar 60 tahun yang pendek gendut, wajahnya bulat dan sepasang meta yang sipit itu berderak-gerak lincah dan nampak cerdik sekali. Ketika kedua orang muda itu memberi hormat kepadanya, Ouyang Kok Su menyambut dengan sikap dingin. Di kanan kirinya terdapat enam orang pengawal pribadi, di antaranya terdapat dua jagoan berilmu tinggi, yaitu dua saudara yang terkenal dengan sebutan Butek Siang Kui, sepasang iblis tanpa tanding tanda seru. Cai Pang Chu juga setelah memberi hormat dipersilahkan duduk dan ketua Cai Pang ini nampaknya gentar menghadapi Kok Su itu. Cai Pang Chu, inikah kedua orang muda yang kau maksudkan itu titik? Benar, Tai Jin, jawab Cai. Pang Chu dengan sikap hormat. Nah, setelah sekarang mereka datang menghadapku, biarlah kami yang berurusan dengan mereka, Engkau boleh meninggalkan tempat ini, kata Pula Ouyang Kok Su dengan suaranya yang mengandung perintah. Perintah ini agaknya melegakan hati Cai Kui, karena dia sendiri merasa tidak tenang berada di depan Kok Su itu. Dia lalu memberi hormat, melirik ke arah Akau dan Jigoat, lalu keluar dari tempat persidangan di rumah Kok Su itu. Nah, sekarang, kalian berdua boleh menceritakan apa maksud kunjungan kalian ke sini seperti yang telah kami dengar dari Cai Pang Chu itu. Ceritakan dengan sejelasnya. Perintah Kok Su itu kepada Akau dan Jigoat. Bagi Jigoat, seorang putri perdana menteri, tentu saja ia memiliki wibawa dan tidak merasa gentar sedikit pun juga menghadapi pejabat tinggi. Akan tetapi karena ia hanya ikut Akau, maka ia berdiam diri saja dan menyerahkan kepada Akau untuk menjawabnya. Nama saya Qian Kau Chu, Tai Jin, dan ini adalah sahabat saya bernama Jigoat. Kami berdua sengaja menghadap Tai Jin atas usul Cai Pang Chu sebelum kami menghadap Yang Mulia Kaisar di sini, kami membawa pesan dari Yang Beng Chu yang mengepalai dunia Kang Ong di sebelah utara sungai Huai. Hem, lancing benar Beng Chu kalian itu berani mengadakan hubungan dengan Kaisar kami. Dia itu orang apakah berani hendak menghubungi kami? Dia adalah Beng Chu yang baru saja diangkat atas pemilihan para tokoh Kang Ong. Dan sekarang, dia berani menghubungi kami atas dasar apakah? Apa kepentingannya untuk kerajaan kami? Atas dasar saling menguntungkan dan dengan kepentingan yang sama, Tai Jin. Kita sama-sama menghadapi kerajaan WI di utara, sama-sama bercita-cita mengusir penjajah dari tanah air, itulah kepentingannya bersama dan karena itu pula maka Beng Chu kami berani menyuruh kami untuk menghadap Seri Baginda Kaisar Kerajaan San Titik. Hem, kalian memang untung kalau bekerja sama dengan kami, akan tetapi sebaliknya, apa keuntungannya bagi kami? Kalian hanya sekelompok orang yang tidak puas, mana ada kekuatan titik. Akau merasa penasaran sekali karena dianggap rendah. Dia sudah mendengar penjelasan dari Suhengnya tentang rencana besar Suhengnya tentang tenaga dari semua pihak. Maka dengan lancar dia pun berkata, Tai Jin kami pun bukan tidak bermodalkan kekuatan maka berani mengajak bekerja sama dengan kerajaan San. Di belakang kami berdiri seluruh perkumpulan pengemis. Itu saja jumlahnya sampai puluhan ribu. Belum lagi partai-partai perselatan besar yang telah menyatakan mendukung sehingga kalau gerakan perjuangan dimulai, beribu-ribu ahli silat dari seluruh aliran di belakang kami karena rakyat bersempati kalau kami berjuang membebaskan mereka daripada penjajahan dan kalau rakyat sudah berbondong datang membantu, maka dengan mudah akan dapat dikumpulkan ratusan ribu orang prajurit. Itulah modal yang ada pada kami, Tai Jin Titik. Diam-diam Jigoat merasa heran dan kagum. Akau yang biasanya pendiam dan kalau bicara hanya satu-satu itu kini begitu pandai bicara. Dan semua ini karena pengalamannya selama beberapa tahun ini. Hem, bagaimana kami dapat percaya keterangan yang muluk-muluk itu? Macam apakah Beng Cu kalian? Kalau melihat namanya, dia bukan seorang tokoh yang terkenal di dunia Kang Ou. Bahkan kami juga baru sekarang mendengar disebutnya nama Yang Cian. Kenapa bukan para datuk besar atau ketua-ketua partai perselatan besar yang menjadi Beng Cu, melainkan seorang yang tidak terkenal? Apakah dia sudah tua titik? Dia hanya beberapa tahun lebih tua daripada saya, Tai Jin, karena sesungguhnya dia adalah Suheng saya sendiri titik. Ah, seorang pemuda, ya? Mana mungkin seorang pemuda akan memimpin pergerakan besar? Jangan-jangan hanya sombongnya saja. Engka Sutenya, ya? Baiklah, dari kepandaian Sutenya kami akan dapat menilai kepandaian Suhengnya. Bersediakah engkau kami uji kepandaian sebelum kami mengambil keputusan apakah engkau pantas menghadap Seri Baginda atau apakah Beng Cu itu pantas berhubungan dengan kami? Terserah kepada Tai Jin. Kami telah berani menjadi utusan, tentu berani pula menghadapi segala kesulitan yang kami hadapi. Kami siap untuk diuji, walaupun kami tidak dapat yakin akan menang, karena kepandaian manusia di dunia ini tidak ada batasnya, ada yang kuat tentu ada yang lebih kuat lagi, ada yang pandai tentu ada yang lebih pandai lagi. Dan dalam hal kekuatan dan kepandaian, saya masih jauh kalau dibandingkan dengan tingkat Beng Cu kami. Kami juga sekedar ingin mengetahui orang macam apa yang diutus oleh Beng Cu menghadap ke sini, Siang Kui, bersiap-siaplah kalian untuk menandingi pemuda dan gadis ini. A kau tidak ingin Ji Goat terlibat atau terancam bahaya, maka cepat ia berkata, Tai Jin, karena Nona Ji Goat ini hanya merupakan seorang pengikut saja, biarlah saya yang akan menghadapi penguji kepandaian itu, biar saya maju seorang diri saja melawan mereka. Ucapan ini tentu saja dianggap sebagai suatu kesombongan oleh Kok Su. Baik, kalau demikian yang kau kehendaki. Siang Kui, kalian maju bersama menghadapi pemuda ini, tanpa senjata karena kami hanya ingin mengujinya. Yang berjuluk Butek Siang Kui, sepasang iblis tanpa tanding, adalah dua orang saudara kakak beradik yang tubuhnya tinggi besar dan tubuh mereka jelas memperlihatkan bahwa mereka itu bertubuh kokoh kuat dan bertenaga besar. Mereka berdua menggulung lengan baju dan menghadapi A kau yang juga sudah bangkit berdiri. Ruangan itu cukup luas untuk mengadu ilmu dan Kok Su tersenyum mengangguk memberi tanda setuju. Mulailah kalian bertiga katanya kepada Siang Kui juga kepada A kau yang sudah siap menghadapi kedua orang lawannya. Dia sudah menduga bahwa dua orang lawannya tentu merupakan pesilat tangguh, dan terutama sekali. Mereka berdua itu agaknya mengandalkan kekuatan tenaga mereka. Maka, dia pun bersikap hati-hati sekali dan lebih mengandalkan kecepatan gerakannya yang jarang keduanya. Sepasang iblis tanpa tanding itu keduanya tinggi besar dan wajah mereka pun mirip satu sama lain, hanya bedanya kakaknya bermuka kehitaman sedangkan adiknya bermuka kuning. Awas serangan kami tiba-tiba si muka hitam berseru memberi peringatan dan dengan cepat dia lalu menerkam dari kanan. A kau melihat betapa gerakan serangan itu mengandung angin pukulan yang kuat, akan tetapi baginya terlihat lamban. Dengan mudah saja dia pun mengelap dan terkaman itu mengenai tempat kosong. Akan tetapi dari sebelah kiri, orang kedua sudah mengayun tangannya yang besar itu mengirim tamparan ke arah kepalanya. Kembali dia mengelap dengan miringkan tubuhnya. Dua orang itu menyerang bertubi-tubi, silih berganti, namun gerakan mereka yang kuat itu dengan amat mudah dielakkan oleh akau yang berloncatan ke sana-sini sambil memainkan ilmu silat monyet. Sampai belasan jurus dia tidak membalas menyerang, ingin melihat sampai di mana berbahayanya serangan mereka. Setelah mengenal benar kemampuan mereka, barulah akau menggunakan kesempatan luang untuk balas menyerang. Bahkan diakini berani mengadu tenaga setelah yakin bahwa dalam hal tenaga otot, dia tidak kalah kuat. Dua orang itu memang hebat, namun tenaga mereka belum mampu menandingi tenaga akau yang terdapat dari alam kehidupannya ketika hidup di antara kera dahulu. Juga dalam hal kecepatan mereka kalah jauh. Beberapa kali buteks yang kuwi dibuat terhuyung oleh gempuran tangan dan kaki akau dan melihat ini, kok su lalu melerai. Sudah cukup, siang kuwi. Mundurlah kalian titik. Oh yang kok su menghadapi akau dan memuji. Kepandaian saudara cian cukup liai, membuat kami merasa kagum titik. Ah, tai jin terlalu memuji. Kami hanya memiliki sedikit kemampuan untuk memelah diri kalau menghadapi halangan di dalam perjalanan titik. Sudahlah, tidak perlu lagi merendahkan diri. Saudara cian yang masih muda memang sudah pantas menjadi utusan bengcu untuk menghadap seribaginda. Kerajaan chen, san, adalah kerajaan besar dan seribaginda tidak dapat menerima sembarang orang. Akan tetapi agaknya yang bengcu dapat membuktikan bahwa dia dapat menyuruh seorang utusan yang baik untuk menyampaikan suratnya. Mari, bersiaplah untuk kalian kubawa menghadap kepada yang mulia titik. Pada masa itu, Cina telah terpecah-pecah dan terbagi-bagi menjadi banyak sekali kerajaan kecil. Perpecahan ini dimulai sejak zaman Senkok, 221-265 titik. Zaman Senkok, 3 negara, memunculkan 3 negara yang saling berebutan. Sesudah kerajaan Hong Timur runtuh, maka yang menjadi kaisar adalah Tsao Pei yang memerintah di utara dengan mendirikan Wangsa Wei. Pada masa itu, di barat daya berdiri pula Li Wei yang mengangkat diri menjadi kaisar kerajaan Su dan di Tenggara ada pula kerajaan Wu. Terjadi pertikaian yang terus menerus dan perebutan kekuasaan antara 3 negara atau 3 kerajaan ini. Berkali-kali perang berkobar di antara mereka, akan tetapi akhirnya kerajaan Wei berturut-turut mengalahkan kerajaan Wu sehingga Cina dapat dipersatukan kembali oleh bangsa Anwar. Namun, kerajaan ini tetap saja lemah, kesatuan dan persatuan tidak dapat dipelihara dengan sentosa. Banyak pembesar, jenderal, gubernur, bahkan cuan tanah berdiri sendiri, memiliki pasukan dan mereka saling bertempur memperebutkan kekuasaan dan pengaruh. Kekuasaan silih berganti jatuh ke tangan penguasa baru hal ini memudahkan masuknya suku. Bangsa Siungnu, Turki, Tibet dan kemudian bangsa Toba yang akhirnya dapat merampas kekuasaan atas kerajaan Wei dan di seluruh Cina Utara di kerajaan Wei atau kerajaan Toba ini. Sampai berabad lamanya bangsa ini berkuasa, masih mengakui bahwa kerajaan mereka adalah kerajaan Wei sesungguhpun para pejuang menyebutnya kerajaan Toba Mongol. Pada masa itu, di selatan juga berdiri banyak kerajaan kecil-kecil namun yang terbesar adalah kerajaan Cain atau kerajaan San yang dipimpin oleh San Wong Te. Kerajaan Cain ini pun hanya merupakan kerajaan kecil saja yang ibu kotanya berada di Nanking, karena daerah selatan juga sudah terpecah-pecah dan terdapat banyak sekali kerajaan kecil. San Wong Te mengaku masih keturunan Chow Chow, seorang perdana menteri dari tiga kerajaan yang pernah memiliki nama besar di jaman Senkok, bukan saja karena kecerdikannya melainkan juga karena siasat-siasatnya dan kejahatannya. Karena merasa bahwa dia keturunan seorang ternama, maka San Wong Te tidak mau bersikap lunak terhadap kerajaan Wei Toba, dan selalu memasang pasukan yang kuat di sepanjang perbatasan, tidak pernah mau mengakui kedaulatan kerajaan Toba. Ketika Akau dan Ji Goat dihadapkan Kaisar San Wong Te, mereka diterima dengan baik. Akau segera mengaturkan surat yang dibawanya, ketipan suhennya dan surat itu dibacakan oleh seorang pejabat untuk Kaisar. Pada dasarnya, dalam surat itu yang Cien memperkenalkan diri sebagai Beng Cu baru dan mengajak kerajaan Cien atau San untuk bekerja sama menentang kerajaan Wei Toba, mengusir penjajah asing dari tanah air. Ketika pejabat yang bertugas itu membacakan surat yang Cien, Kaisar San Wong Te yang berusia 50 tahun itu tertegun memandang kepada Ji Goat. Dia sama sekali tidak memperhatikan bunyi surat, melainkan memperhatikan gadis jelita yang menghadapnya dengan sikap gagah itu. Betapa cantiknya gadis utara itu. Tinggi semampai dan memiliki sepasang pipi kemerahan yang segar dan sehat. Setelah surat selesai dibakal, pejabat yang membacanya berkata kepada Kaisar, Demikianlah, yang mulia, bunyi surat dari Yang Beng Cu, mohon keputusan yang mulia. Barulah Kaisar itu menjadi bingung karena tadi dia sama sekali tidak mendengar isi surat itu. Nanti saja akan kami putuskan, kami ingin membicarakan isi surat dengan lebih terperinci bersama nona utusan ini. Dia menudingkan telunjuknya ke arah Ji Goat sambil tersenyum memikat. Ji Goat terkejut sekali dan wajahnya berubah kemerahan. Yang mulia, sebaiknya kalau Yang Mulia mempertimbangkan isi surat dan kalau belum dapat memberi keputusan sekarang, biarlah keputusan diberikan besok pagi. Sementara hamba yang akan minta penjelasan lebih lanjut kepada dua orang utusan, kata Koksu dengan suara lembut. Di dalam suaranya ini, biarpun Koksu tidak menegur, akan tetapi jelas di situ terdapat keputusan dan sekaligus teguran kepada Kaisar yang hanya mengangguk-angguk saja dan melihat ketika gadis yang membuatnya tergila-gila itu memberi hormat dan keluar bersama Akau dan diantar oleh Koksu. Setelah tiba di luar istana, Koksu berkata kepada Akau, Lebih baik jiwi sekarang juga kembali ke utara. Pesan yang disampaikan kepada Kaisar telah diterima dan percayalah, dalam waktu dekat kami akan mengirim surat balasan titik. Akan tetapi mengapa kami tidak mendapatkan jawaban secara langsung, tanya Akau. Kok Suwuyang menghela nafas? Air, salahnya engkau mengajak Nonaji. Kaisar kami memang begitu, tidak boleh melihat wajah baru yang cantik. Akan tetapi, usul kerjasama yang ditawarkan yang bengcu cukup menarik. Kalau memang kami pertimbangkan akan menguntungkan, tentu kami menyambut baik kerjasama itu titik. Demikianlah, setelah mengerti bahwa Kaisar San Wong Teh tergila-gila kepada Ji Goat dan mempunyai niat tidak baik terhadap gadis itu, Akau lalu mengajak Ji Goat untuk meninggalkan Naking dan kembali ke utara. Dalam perjalanan pulang ke utara ini, hubungan antara Akau dan Ji Goat menjadi semakin akrab. Mereka kini tidak ragu lagi bahwa keduanya saling mencinta. Hal ini dapat mereka lihat dari gerak-gerik mereka, ucapan mereka dan pandang mati mereka kepada masing-masing dan kadang Ji Goat yang tersipu kalau Akau memandangnya dengan sinar mata penuh kasih sayang. Mereka menyeberangi Sungai Huai untuk kembali ke utara, akan tetapi karena mereka tidak mengenal jalan, maka mereka tersesat dan yang mereka seberangi adalah daerah Nam Kiang, yaitu daerah kekuasaan Gubernur Nam Kiang. Pada suatu hari, perahu mereka berhasil menyeberang, dan begitu mereka tiba di daratan sebelah utara sungai, mereka disambut oleh 30 orang lebih prajurit yang mengepung mereka. Dan ketika mereka memandang, ternyata pasukan itu adalah pasukan pengawal yang sedang mengawal Panglima Choa sendiri yang sedang mengadakan pengawasan dan pengamatan di daerah itu. Dari para pembantunya, Panglima Choa mendengar bahwa dua orang muda itu bukanlah sebarangan orang. Ada pembantunya yang mengenal Akau sebagai seorang Panglima yang pernah menangkap Gubernur Yen Dilokyang dan bahwa gadis cantik yang datang bersamanya itu adalah puteri dari Perdana Menteri Ji. Bahkan Choa Chiangkun sudah mendengar bahwa Ji Shochia adalah murid Kok Suluitat, sedangkan yang bernama Cian Kau Chu adalah murid Pian Teciu Kwei. Dua orang muda yang berbahaya sekali dan kini tiba-tiba muncul di tepi sungai, tentu mengandung maksud tertentu yang rahasia. Hei, berhenti kalian bentak Choa Chiangkun sendiri setelah mereka berhasil menghadang kedua orang muda itu. Siapakah kalian berkeliaran di daerah perbatasan ini dan apa yang hendak kalian lakukan? Akau terkejut sekali ketika melihat Panglima Besar itu menghadang sendiri Ayuh, Chiangkun, harap dimaafkan. Kami dua orang yang sesat dalam perjalanan titik katanya memberi alasan. Hem, kalian dua orang muda tentu sedang memata-matai kami, ya titik. Ah, tidak sama sekali Chiangkun kau kira aku tidak mengenal siapa kamu. Bukankah kamu metu-metu yang bernama Cian Kau Chu, yang pernah menangkap Gubernur Yen Dilok yang titik. Akau kembali terkejut, tak disangkanya bahwa Panglima Besar itu mengenalnya, padahal tidak pernah bertemu. Saya, saya sudah tidak menjadi Panglima lagi, Chiangkun, saya sudah menjadi seorang rakyat biasa. Harap lepaskan hamba, karena hamba tidak bersalah apa-apa titik. Enak saja. Engkau berkeliaran di sini tanpa izin, tentu ada sebabnya. Dan nona ini, bukankah nona ini putri Perdana Menteri Ji Sancai? Mengapa berkeliaran pula di tempat ini? Hendak memata-matai kami, ya titik. Ji Goat tidak perlu berpura-pura lagi karena Panglima itu sudah tahu tentang ayahnya. Bagus sekali kalau engkau sudah mengenalku, Panglima. Melihat muka ayah, harap engkau tidak menggangguku dan membiarkan kami lewat titik. Tanda petik. Tidak. Koma. Enak. Saja. Koma. Setelah. Melanggar. Wilayah. Kekuasaanku begitu saja, minta dibebaskan. Aku harus menahan kalian dan sebelum ada penjelasan resmi dari Perdana Menteri Ji dan Kok Sului kami tidak akan melepaskan kalian titik. Coa Chiang Kun kata Ji Goat yang kini sudah tahu dengan siapa ia berhadapan. Engkau hendak menangkap aku, Putri Perdana Menteri titik. Kalau engkau datang berterang dan minta izin, tentu kami tidak berani menangkapmu, akan tetapi engkau datang seperti seorang penjahat, seperti seorang penyeludup dan matu-matu yang patut dicurigai. Aku harus mendapat kepastian dan Perdana Menteri harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu ini pengawal, tangkap kedua orang ini titik. Tahan tanda seru terdengar seruan seorang dan muncullah seorang pemuda yang bukan lain adalah Heng Kun. Pemuda ini mendapat tugas dari Yang Chien untuk menyusul Akau dan kalau perlu membantunya. Kebetulan sekalian pun juga mengambil jalan itu sehingga dia dapat melihat betapa Akau dan Ji Goat akan ditangkap oleh Panglima Choa. Dia sendiri sudah pernah berkunjung bersama ayahnya ke rumah Panglima Choa sehingga mengenal baik Panglima ini. Ah, bukankah Yen Kong Chu? Kenapa Yen Kong Chu berada pula di tempat ini, Choa Chiang Kun? Saya harap Chiang Kun tidak menangkap mereka. Mereka bukan musuh dan mereka tentu tidak sengaja datang ke tempat ini, seperti juga Aku. Kami orang-orang muda memang merantau dan hendak meluaskan pengalaman, maka datang kemana saja tanpa maksud tertentu. Harap Choa Chiang Kun suka memaafkan mereka titik. Hem, Yen Kong Chu menjadi pelarian karena ayahmu ditawan dan engkau melarikan diri. Hal ini kami sudah mengetahui. Kini muncul di sini, jangan-jangan membuat. Kami akan dianggap menyebunyikan Kong Chu. Sekarang, apa boleh buat kami terpaksa menahan Kong Chu pula sebagai tawanan? Tangkap mereka bertiga titik. Tiga orang muda itu tidak melakukan perlawan. Apa gunanya melakukan perlawanan kalau ditangkap oleh Choa Chiang Kun yang memiliki puluhan ribu orang para jurid di daerah itu? Melawan pun tidak akan ada gunanya. Maka, mereka pun menurut saja ketika digiring ke tempat tahanan. Dalam tahanan ini barulah Yen Gun berkenalan lebih dekat dengan Akau dan Ji Goat yang sudah dikenalnya lebih dulu sebagai sesama putra pejabat. Dan mereka hanya mengharapkan agar Yang Chien dengan cepat datang membebaskan mereka. Menurut keterangan Yen Gun, Yang Chien memang bermaksud menemui Choa Chiang Kun dan Gubernur Gak, dan mereka yakin bahwa apabila Yang Chien dan Yen Sian sudah bertemu dengan kedua pejabat tinggi ini, mereka akan segera diberi kebebasan. Mereka ditahan di dalam benteng yang kokoh kuat, namun diperlakukan dengan baik. Tentu saja ia diterima dengan baik oleh Gubernur itu, yang pernah menerima Yang Chien ketika pemuda ini menyerahkan surat dari Mendiang Kam Lokai dan kebetulan sekali ketika Yang Chien datang menghadap, Gubernur Gak sedang mengadakan perundingan dengan Choa Chiang Kun tentang tangkapan Choa Chiang Kun. Ketika Gubernur Gak bertanya tentang maksud kunjungan Yang Chien, pemuda ini dengan terus terang berkata, Gak Tai Jin, sekali ini saya datang menghadap sebagai seorang Beng Cu. Hendaknya paduka ketahui bahwa saya telah diangkat dan dipilih sebagai Beng Cu oleh seluruh Kaipang dan beberapa perkumpulan silat yang besar, walaupun hal itu tidak diakui oleh pemerintah yang mengadakan pemilihan. Beng Cu tandingan dan mengangkatian Te Chiu KWI pembantu Lui Kok Su, sebagai Beng Cu. Sekarang saya datang menghadap Tai Jin untuk berembuk bagaimana sebaiknya untuk memulai perjuangan kita bersama titik. Maksud Tai Hiap, bagaimana? Harap diketahui. Bahwa kami belum memiliki niat untuk melakukan pemerontakan. Kami tetap akan setia kepada kerajaan WI selama kerajaan WI melakukan usaha perbaikan. Titik. Gak Tai Jin, sudah bukan rahasia lagi bahwa pemerintah kerajaan WI toba semakin buruk memperlakukan rakyat. Korupsi terjadi di mana-mana. Pejabat yang baik dan jujur bahkan ditangkapi. Gubernur Yan dan para pejabat di Lok yang sudah ditangkapi, dan agaknya para pejabat di Nam Ki yang tinggal menanti giliran. Terus terang saja, Tai Jin, kami sudah melakukan penyelidikan dengan tekun dan rakyat akan berdiri di belakang kita kalau kita hendak merombak pemerintah penjajajak ini. Titik. Orang muda bentak Coa Chiang Kun. Lancang benar engkau mengajak kami untuk memberontak. Maaf, Panglima. Bukankah Panglima sendiri beberapa kali membangkang atas kehendak kaisar untuk menarik mundur pasukan? Tarikan mundur pasukan itu hanya siasat Kok Sului untuk menjatuhkan paduka dan gubernur Dat. Mereka hendak bersekutu dengan kerajaan Chen atasan untuk memperluas pengaruh mereka di selatan. Dan saya sendiri sudah menghubungi kerajaan Chen untuk menawarkan kerjasama. Kalau kita semua bekerjasama, menggulingkan pemerintah penjajah Mongol itu, maka barulah seluruh China dapat dipersatukan titik. Hem, orang muda. Engkau memiliki apakah maka berani membuat untuk berjuang? Apa engkau memiliki pasukan? Tanya Sang General. Panglima, saya adalah Beng Cu dan di belakang saya, terdapat puluhan ribu orang Ceng Ho yang akan mendukung saya. Bukan saja seluruh anggota Kaipang di empat penjuru tunduk kepada saya karena saya adalah Beng Cu. Pilihan mereka akan tetapi juga puluhan perkumpulan dan partai persilatan besar mendukung saya. Sudah kami selidiki bahwa kalau perjuangan dimulai, maka rakyat akan sepenuhnya mendukung penghancuran penjajahan dari tanah air. Kalau pasukan dinamki yang mau bergabung dengan kami, dan juga dengan pasukan kerajaan Chen, tentu kita akan menjadi kuat dan dapat menjadi penghantam utara bagi pasukan pemerintah penjajah titik. Enak saja engkau bicara. Apakah kau kira untuk menghimpun pasukan besar itu tidak dibutuhkan biaya? Biaya yang besar, dari mana engkau akan mendapatkannya? Tanya Chow A. Chiang Kun. Harap jiwi tidak khawatir. Saya telah memikirkan dan memperhitungkan segalanya. Kami telah mempunyai sumber daino yang besar sekali, yang sanggup untuk memelihara ratusan ribu orang perajurit dalam waktu lama. Bahkan saya sudah mengutus sute saya sendiri yang bernama Chiang Kau Cu untuk menemui Kaisar San Wong Te dari kerajaan Chen dan saya hampir yakin bahwa San Wong Te akan menerima uluran tangan kami untuk bekerja sama titik. Apa? Chow A. Chiang Kun berseru. Jadi Chiang Kau Cu itu utusanmu. Kami telah menawannya, bersama Putri Perdana Menteri Ji dan Putra Gubernur Hian Titik. Ah, Panglima, harap Paduka cepat membebaskan mereka. Mereka itu bukanlah musuh, sama sekali tidak bersalah terhadap Paduka, kata Yang Chin kaget dan juga Girang. Akan tetapi mengapa terdapat pula Putri Perdana Menteri Ji hendaknya diketahui bahwa Nona Ji Goat adalah sahabat. Suteku dan ia tidak dapat disamakan dengan ayahnya. Ia bahkan membujuk ayahnya untuk mengundurkan diri akan tetapi ayahnya yang tidak mau malah marah dan hendak menahan putrinya sendiri. Nona Ji Goat adalah seorang gadis yang berjiwa Patriot Harap Chiang Kun membebaskannya sekarang juga titik. Juga kakaku Yan Gun adalah seorang Patriot sejati, dan kami mendendam kepada pemerintah penjajah karena ayah kami ditangkap kata pula Yen Sian. Tiga orang tawanan itu lalu diambil dan dibawa ke tempat itu. Tentu saja mereka merasa gembira sekali bertemu dengan Yang Chin dan Yen Sian di rumah Gubernur Gak. Perundingan lalu dilakukan dengan serius sekali dan akhirnya, baik Gubernur Gak maupun Jenderal Choa sepakat untuk bekerja sama dengan Yang Chin. Nam Kiang benar-benar dijadikan perbentengan utama oleh Yang Chin dalam memulai perjuangan itu. Dia segera bersama Akau pergi ke lembah iblis dan mengangkuti emas yang bergumpal-gumpal itu, dan dari hartu karun ini mereka mampu untuk membiayai penghimpunan pasukan yang besar jumlahnya. Para anggota Kaipang di seluruh negeri dilatih menjadi pasukan, dan rakyat pun berbondong-bondong datang untuk menjadi prajurit sukarlah. Kerajaan Neitoba mendengar tentang pergerakan di Nam Kiang ini dan mereka segera mengirim pasukan untuk memadamkan pemerontakan. Akan tetapi yang mereka dapatkan bukan sekedar pemerontakan para anggota Kaipang, melainkan pemerontakan besar yang melibatkan pasukan di bawah Komandan Choa dan Gubernur Gak, bahkan pasukan itu juga bergabung dengan pasukan dari Kerajaan Chin atau San. Pasukan dari Kota Raja dipukul mundur dalam perang pertama itu titik. Perang berkobar di mana-mana setelah dimulai dari Nam Kiang. Yang Chin terus menghimpun pasukannya dan kekuasaannya semakin besar saja. Orang-orang mulai menaruh kepercayaan kepada Beng Cu Muda yang kini menjadi pemimpin perjuangan memerontak terhadap kerajaan Wai Toba. Gimana saja Yang Chin dan Akau memimpin pasukan mereka, kedua orang pendekar ini pasti memperoleh kemenangan. Yang Chin dan Akau selalu turun ke lapangan sendiri, sepasang pendekar ini bagaikan sepasang naga hitam dan putih dari lembah iblis, mengamuk dengan pedang pusaka mereka dan gerakan pasukan mereka sukar di bendung, selalu menghancurkan siapa saja yang menghalang di depan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Yang Chin yang pandai memilih tempat, menyerbu Lok Yang dan Lok Yang jatuh ke tangannya. Setelah Lok Yang jatuh dan menjadi pusat dari mana dia mengatur pasukannya bergerak, maka tidak ada yang dapat menghentikannya lagi. Satu demi satu raja-raja kecil yang tidak mau bergabung dengannya dijatuhkan dan akhirnya, seperti terdapat dalam catatan sejarah yang gemilang dari perjuangan Yang Chin, kota raja Tiang An jatuh pula ke tangannya. Perang hebat terjadi ketika Tiang An diserbu. Tidak kurang dari Koksu Luitat sendiri yang memimpin pasukan ini, dan pasukan ini bentrok dan perang campur melawan pasukan inti yang dipimpin Yang Chin dan Akau. Perang pun terjadilah dan Toat Beng Giamong Luitat atau Koksu mengamuk dengan senjata golok gergajinya yang ampuh. Namun dia bertemu dengan Yang Chin dan terjadilah pertandingan yang amat hebat. Golok gergaji dilawan pekeliong Pokiam. Bagaikan pertarungan harimau dan naga saja layaknya. Semua prajurit yang berdekatan memandang kagum dan tidak berani mencampuri karena siapa berani berdekatan saja, baru terkena sinar kedua senjata itu sudah cukup untuk merobohkan mereka. Yang Chin harus memeras seluruh tenaga dan memainkan butek Chin Keng di samping ilmu pedang pekeliong Kiam Sud, dan setelah lewat seratus jurus lebih barulah pedangnya berhasil membabat patah golok gergaji, menembus pakaian perang koksu dan robohlah Toat Beng Giamong Luitat dengan leher terpenggal. Terdengar sorak-sorai pasukan pemberontak dan mulahlah kekalahan pasukan kerajaan yang terakhir mempertahankan tiangan. Pasukan lain dari kota raja juga kocar kacir. Sebuah pasukan yang dipimpin oleh Lai Seng bersama Bong KWIHWA juga rusak binasa. Bong KWIHWA sendiri sudah roboh tewas, tinggal Lai Seng yang kemudian meninggalkan pasukannya dan melarikan diri. Orang yang pengecut ini memang selalu memikirkan keselamatan dirinya sendiri saja. Setelah melihat istrinya tewas dan pasukannya tidak ada harapan untuk menang, dia lalu membalapkan kudanya dan melarikan diri keluar dari medan pertempuran terus membedal kudanya melarikan diri ke barat. Akan tetapi ketika kudanya tiba di sebuah tikungan, dia bertemu dengan sebuah pasukan istimewa. Pasukan yang terdiri dari wanita semua. Dan ternyata pasukan ini adalah pasukan dari Tian Lipang yang seperti juga perkumpulan Kang Hou lainnya, membantu perjuangan Beng Cu Yang Cian. Dan pasukan Tian Lipang itu dipimpin sendiri oleh Im Yang Tukou. Dapat dibayangkan betapa gemas dan marahnya Im Yang Tukou ketika melihat siapa penunggang kuda yang melarikan diri. Ia memerintahkan para murid untuk mengepung, akan tetapi membiarkan dia sendiri untuk menghadapi musuh besar itu. Lai Seng, keparat terkutuk engkau. Tibalah saatmu menebus dosamu terhadap muridku San Mimau teriak Im Yang Tukou sambil mengelebatkan pedangnya dan kebutannya yang berbulu putih. Wajah Lai Seng menjadi pucat. Maklum bahwa tidak mungkin dia keluar dari kepungan itu, dia lalu melompat turun dari kudanya dan menyerang Im Yang Tukou dengan sengit. Terjadilah pertempuran mati-matian antara Im Yang Tukou dan Lai Seng. Akan tetapi, hati Lai Seng sudah kehilangan nyalinya, dalam keadaan panik dan ketakutan itu permainan pedangnya ngawur dan biarpun dia berusaha untuk menang, namun belum sampai seratus jurus, kebutan di tangan Im Yang Tukou telah dapat mengenai matanya. Dia terjengkang dan sebelum sempat menangkis, lehernya sudah terbabat oleh pedang Tukou itu dan tuaslah Lai Seng. Gubernur Yan belum terhukum mati dan gubernur ini dapat dibebaskan sehingga dia masih dapat memberi restu atas pernikahan putrinya, Yan Sian, dengan pemimpin besar Yang Cian. Perdana Menteri Jai membunuh diri setelah dia pun merestui pernikahan Ji Goat dengan Cian Kau Chu. Perdana Menteri ini merasa menyesal mengapa dia tidak mengikuti nasihat putrinya, namun penyesalannya telah datang terlambat. Dia harus membunuh diri agar terbebas dari hukuman. Demikianlah riwayat berdirinya Kerajaan Sui, 581-618, yang didirikan oleh Yang Cian sebagai kaisar pertamanya. Dalam pimpinannya, Cina mendapatkan kembali kebesarannya. Keamanan kembali terpelihara, keadaan dalam negeri diperkuat, semua kekuatan dapat dipersatukan. Pemerintah diselenggarakan dengan kebijaksanaan, pajak diringankan, hukum ditertibkan dan dilaksanakan dengan baik dan bahkan untuk kepentingan pertanian dan perdagangan, Yang Cian memerintahkan penggalian terusan-terusan yang menghubungkan kedua sungai Induk, Wang Ho dan Yang Chek Yang. Rakyat hidup makmur, dan tenteram berkat pemerintahan yang dipegang tangan yang adil dan bijaksana. Agama berkembang dengan subuhnya, kebudayaan maju dengan pesatnya. Sampai di sini selesailah kisah ini dan sampai jumpa di kisah yang lain. Tamat.